Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke friend balik lagi di channel Aksumurya kali ini gue mau berbagi video tutorial lagi untuk kalian ya friend ya jadi sebenarnya video tutorial ini gue udah pernah bikin sebelumnya cuma pada video ini agak berbeda nih friend jadi yang sebelumnya itu gua install a power mirror di Windows 10 dan sekarang gua mau coba install di Windows 11 ya friend ya eh nanti full versionnya berhasil atau tidak bakalan kelihatan ya friendnya dari video ini Oke sebelum gue masuk ke video tutorialnya untuk kalian yang belum subscribe channel gua kalian bisa bantu subscribe dan juga kalian bisa bantu like di video ini friend ya Oke langsung kita masuk aja ke video tutorialnya friend let's go untuk step yang pertama kalian bisa matikan dulu Windows Defender dari sistem Windows nya friend karena takutnya nanti ketika file-nya didownload nanti file-nya dianggap virus ya friend nya sama sistem Windows malah nanti gagal file-nya untuk full version ya friend cara mati Windows Defender nya gampang kalian tinggal masuk aja ke Windows security ketika aja Windows security disini friend diklik kemudian masuk ke yang virus internet protection ini kemudian masuk ke yang manet setting nah yang real-time protectionnya ini dimatiin friend terus kalau yang bawah-bawahnya masih nyala kalian mati juga friend ya nanti setelah selesai install berhasil baru ini dinyalain lagi friend kemudian kalian yang kedua bisa download filenya nanti link downloadnya gua cantumin di deskripsi linknya juga sama di video sebelumnya friend ya linknya yang ini karena gua udah download nih gua udah selesai friend ya Nah nanti kalau kalian belum download di sini ada tombol unduh friend jadi tinggal diunduh aja oke ini file downloadnya kita ekstrak dulu filenya show more option kemudian ekstrak2 yang ini nah ini untuk file ekstraknya friend ya kalian buka apower mirror kemudian ini ada setup kalian install dulu friend aplikasi apowernya ya ini oke next di accept next kita lanjut ya kini terserah kalian tapi ini enggak gua butuhin jadi gua cek aja next install Oke kita tunggu sebentar Oke kalau udah ke install kita langsung coba buka aja aplikasinya ya finish nah ini pop-up full trial friend ya ini di-close aja udah di-close di bagian sini ada skip bahwa sebelum ini muncul ini friend ya nanti kalau ada update-an kayak gini kalian bisa remain militer atau skip aja kalian jangan di-update ya friend gue pilih remain militer udah ini gua skip dipindahin dulu friend ke USB sini kemudian kita colok ke handphone kabel datanya oke friend ini berhasil ya friend ya jadi muncul untuk mirrornya tapi ini memang masih trial kalau di pojok kanan bawah itu kalian bisa lihat ada time remainingnya itu ngitung mundur 10 menit ya friend nanti setelah 10 menit ini enggak bakalan bisa dipakai lagi nih karena ini versi trial Oke sekarang kita coba untuk full versinya friend jadi ini di-close dulu kemudian ini pilih exit Oke terus kalian pastikan juga friend di pojok kanan bawah nih untuk ikon apower mirror juga udah ke-close ya kalau kalian misalnya ada di sini ikon apower mirror kalian bisa Klik Kanan dan Exit di sini friend aplikasinya ini udah ke-close kita masuk lagi ke folder yang tadi ini ada file rar yang copy paste kalian extract juga file nya kemudian ini kalian buka foldernya ini ada dua file di copy kemudian kalian paste di directory instalasi di apower mirror ya friend biasanya adanya di program files yang x86 nih dan kalian masuk ke apower soft apower mirror dipastikan disini friend ya ini pilih yang replace kemudian ini dicek place kemudian pilih continue oke sekarang kita close foldernya kita coba buka aplikasinya remain me later oke ini udah full versinya friend ya kalau kalian lihat di account ini bisa di klik ini ada versi jadi yang free version dan valid untilnya ini sampai lifetime ya friend atau selamanya jadi ini udah full versinya friend dan ini berhasil di Windows 11 Oke silahkan mencoba semoga kalian semua berhasil ya friend ya kalau misalkan ada yang gagal dan ada yang mau ditanyain bisa chat aja friend di kolom komentar nanti Insyaallah bakalan gue bales friend oke sekian dulu untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat untuk kalian dan nasihat terus untuk kalian dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya thank you friend ciao assalamualaikum selamat menikmati